Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolangreceh Pada hari ini kita bisa menyaksikan untuk pertama kalinya Mesin penarikan rail Untuk wilayah kerja seksion 2 Tepatnya di terowongan GDK82 Setelah sekian lama akhirnya Di Purwakarta tepatnya di seksion 2 Mulai dipasang rail Dan ini adalah penarikan rail pertama Terima kasih telah menonton Mesin WPJ 500 Ini para pekerja sedang menyiapkan Untuk bantalan pertama Sebelum nanti rail Diletakkan di atas jalur Slab track Di bareng Pak Ekwajah dari Bandung Di sana juga ada Pak Eko Suyanto Dari Bandung Dan ada Kang Dhani Ari Sandi juga Dari Bandung Nah, rail ditarik lagi sobat Ya kurang lebih prosesnya seperti ini Untuk penarikan rail Ini adalah momen eksklusif pertama ya Karena ini adalah lokasi perbatasan wilayah kerja Seksen 2 dan Seksen 3 Untuk sebelumnya saya sudah update di Jembatan arah barat Jakarta Di sebelah sana di perbukitan Untuk sobat youtube yang belum menonton videonya Bisa mundur satu video ke belakang Dan ini adalah jembatan layang ke-24 Sepanjang 1.126 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya dan inilah detik-detik mesin WPJ 500 Untuk penarikan rail pertama Di wilayah kerja Seksen 2 Purwakarta Jangan lupa like video ini Dan buat sobat youtube dimanapun berada Untuk mendukung penuh channel Ngabolang Receh Bisa klik tombol Super Thanks Logo hati di bawah video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Ya inilah penarikan Rel pertama di wilayah kerja Season 2 Penarikan rel sepanjang 500 meter ini Sudah mulai Dipasang Dimulai dari dekad 84 Sebelumnya ke arah selatan Gerbong datarnya Masih di bagian Inlet terowongan GDK 82 Langsung rapi Sekali tarik langsung terpasang Jadi nanti berikutnya Tinggal pemasangan Penambat di kunci ya Nanti setelah progres penarikan rel Penambat yang sudah Terpasang Terpasang Bisa mulai dikencangkan Kurang lebih seperti inilah Panjang rel Panjang rel 500 meter Bahkan sambungannya pun Tidak terlihat Masing-masing rel sepanjang 50 meter Disambung menjadi 500 meter Terima kasih telah menonton! 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 Di mana pun anda berada Penarikan rel sepanjang 500 meter Sudah hampir selesai Ini adalah Sambungan dari rel pertama Yang sudah terpasang Di lokasi ini Tepat sekali Di tepi ujung Dari jalur subgrade Ke 28 Di depan Inlet terowongan GDK 82 WPJ 500 Sudah menarik Rel sepanjang 500 meter Ke arah barat Di jembatan layang Ke 24 Dan ini nanti Sambungannya disini Sobat Jadi di jembatan layang Ke 24 Ini sepanjang 1126 meter Cukup untuk Dua batang rel Lebih sedikit Karena satu rel ini Panjangnya 500 meter Jadi masing-masing Untuk menyelesaikan Satu jembatan layang Ke 24 Dan jalur subgrade Ke 28 Disini membutuhkan Empat batang rel Untuk sampai selesai Kepemasangan Dan menyambung Ke jalur subgrade 27 Arah barat Jakarta Masih panjang Ini nampak Sangat mudah Tidak secara langsung Kita bisa melihat Jenis teknologi Yang dipergunakan Untuk mempercepat Pekerjaan Pemasangan Rel Tidak secara langsung Juga Kita bisa Memperoleh Pengalaman baru Saya sendiri Secara pribadi Cukup Menikmati Dan ini Cukup Berkesan Untuk saya Karena untuk Pertama kalinya Tipe seperti ini Mudah Untuk Dikerjakan Dua batang rel Sekaligus Bisa terpasang Dan langsung Terkunci Seperti ini Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal Sampai dengan selesai Jangan lupa Like video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa